Dan membentuk sebuah nomor, sebuah komunitas, seperti sebuah keluarga yang bicara bukan sekedar meratapi ataupun juga bingung karena kesedihannya dibiarkan makin menjari-jari. Mereka berbicara dan saya yakin mereka mempunyai percakapan yang punya nilai, punya bohong. Karena percakapannya bukan sekedar siang ini makanya enak ya dan sebagainya, hanya itu. Tetapi lebih dari itu, mereka bicara tentang seorang yang bernama Yesus yang mempunyai perhatian yang baik, ajarannya luar biasa, tapi kemampuannya, mungkin kalau sekarang orang kita, kesakiannya luar biasa. Dan orang itu mempunyai obrolan yang tidak pada kesimpulannya, tiga orang yang namanya Yesus Rewa. Jangan kita sia-sia pada sebuah, kita sama-sama akan minta tolong kepada Yesus. Jadi tidak heran ketika Yesus mau melewat, nah kuping mereka, langkah. Segera mereka menyiapkan ronggungan berdua suara. Bukan untuk nyanyi, dan untuk berdoa. Untuk meminta. Karena keyakinan orang yang melewat itu bukan sebarang manusia. Dari jauh, 40-50 meter, mereka kompak, berseru dengan nyanyi tentu. Yesus, guru, rabi. Pada mereka baru belajar secara langsung. Kasianilah kami. Dan ini tentu berarti, memohon kepada yang lebih punya macam-macam untuk memberikan. Nasihani kami. Dan lihatlah iman mereka. Yang tidak dipercakapkan, tetapi ketika disuruh pergi, perlihatkan. Mereka langsung pergi. Tidak orangnya, loh pergi memangnya di mana? Tidak. Pergi. Pergi dengan percaya. Pergi pengharapannya akan terjadi. Belum sembuh. Di tengah perjalanan. Tahkir. Mungkin tidak seratus-teratus sekaligus. Mungkin pelan-pelan. Dan semuanya tahkir. Semuanya pulih. Seratus persen. Nah, tapi sekarang. Tidak omat. Yang sembilan. Jalan terus ke iman karena itu yang disuruh. Sementara yang satu. Bukan karena dia orang samanya. Tapi karena dia merasakan ini luar biasa. Dia harus memberi tangan. Dan dia berteriak. Memudahkan alasan suara nyari. Dan dengan yang. Yesus sedang berjalan ke tempat naik. Dengan suara ini. Kemudian tahu. Orang yang sesungguh ini. Mengalami kekuatan. Dukungan yang luar biasa. Obrolan yang berbobot. Ternyata. Mempunyai juga. Daya dorong. Untuk mengungkapkan. Dengan benar. Semua kebaikan Tuhan. Sudah-sudah. Oleh karena itu. Isi percahapan di dalam Tuhan. Harus tiba pada. Apa yang. Kita langgasi. Pada iman kita. Ada soalan berat. Ataupun tidak. Supaya bisa saling memuatkan. Bisa saling mendorong dalam kasih. Bisa saling menyokong dalam doa. Bisa menghibur. Dan bukan dengan kata-kata apa. Tetapi dengan firma Tuhan. Satu hari tanpa terbuda. Setelah-setelah. Cucu. Saya diminta. Untuk. Kamu kan udah bisa doa. Kan doa buat omah. Yuk doa buat omah saya. Atau setiap omah. Ada strukturnya. Siapa itu? Matanya meretelek. Mungkin karena masih ada. Tidak tahu. Tapi saya yang tersentuh. Karena dia mengucapkan semua permohonan. Pada Tuhan. Untuk omahnya. Jangan terus bangga. Oh. Ini harus susah. Bukan. Ini baru permohonan. Dan dia harus ditembakkan. Dan bahkan. Kalau kita perhatikan. Ada begitu banyak. Habatan-habatan. Yang bisa akan dihadapi. Timotius misalnya. Diingatkan dari Rasul Allah. Bahwa. Ketika dia akan memberitahu. Dalam usia yang muda. Dia harus ingat. Dasar pemerintahnya adalah. Kristus. Bukan. Gurunya yang namanya Paulus. Bukan neneknya. Bukan hebatnya aku. Tetapi Kristus. Yang sudah bangkit. Setelah menderita sampai mati. Kristus yang mengarungnya akan kesabaran. Mengarungnya akan ketekunan. Sampai orang memperoleh keselamatan. Jadi tidak akan merenama. Pulih. Servisik. Tapi juga mengalami keselamatan. Ikut Tuhan. Orang Samaria itu juga. Sampai. Lain yang mengucap syukur. Lain yang mengucapkan memang. Sebuah kesaksian. Menceritakan. Pasti. Nama kita. Mana-mana. Orang Samaria itu. Pasti. Tidak berhenti. Bicara. Tentang kebesaran. Tapi langsung mau. Sekatakan. Jangan lupa. Tidak kampang. Untuk menjadi pemberitaan kebenaran. Ada banyak penyesat. Yang siap-siap untuk mengacaukan. Orang lain. Ada pencemuk. Yang akan menghadapi kita. Dia akan dirinya. Sebagai rasul. Sekali ketika mau memberitakan kebenaran. Tentang semua kebaikan Tuhan. Ini hasilnya. Ini hasilnya. Sepernyata. Tapi karena Kristus. Penderitaan. Tetapi tetap yakin akan pertolongan Tuhan. Yang menolong kita. Dalam proses yang bisa kita rasakan dan lihat. Tapi juga. Kadang-kadang kita tidak sadari. Terjadi dalam hidup kita. Supaya kita tidak kenal Allah. Tidak usah. Lalu. Memberitakan kebenaran. Dari yang paling mudah sampai yang lanjut. Semua. Dan masur-murus-murus-murus-murus-murus-murus-murus-murus-murus-murus-murus-murus-murus-murus-murus-murus-murus-murus. Dan melihat kebenaran itu. Menggaminya. Dan menyusul di kondasnya makin pokok. Dan melihat bukan seperti kata orang. Allahku adalah Allah yang menghasilkan penyayang. Aku mengalami. Aku merasakan. Lalu memberi terima kasih. Melalui pelayananku. Melalui kewarnaanku. Sebagai keluarga. Dimana anggota-anggotanya akan saling mendorong untuk hidup tetap dengan Tuhan. Pasti ada banyak berkat. Karena menghasilkan terus-terus kuasa Allah. Sebagai sebuah pemuritas. Seperti gereja. Cuma Tuhan. Yang terdiri dari berbagai keluarga Kristen. Berbeda-beda etnis. Berbeda-beda latar belakang sosial. Berbeda-beda kemampuan berpikir. Berbeda macam-macam. Tetapi menjadi sebuah komunitas. Kalau mengalami pembelajaran. Dari Tuhan. Dari dalam Kristus. Akan dimampukan untuk menjadi pembawa berita. Yang penuh dengan sukacita. Ini pertanyaan. Bagaimana dengan keluarga-keluarga Tuhan. Boleh Anda masing-masing. Bagaimana dengan komunitas kita. Jemaat Tuhan. Silahkan memasuki proses untuk hidupan dan percabatan yang makin bergubung. Tetapi yang dialaskan pada kuasa dan firma. Restus. Amin.